Assalamualaikum Kali ini resep Abi mau bikin ide kue kering untuk lebaran Yaitu sagu keju pandan Rasanya enak banget Kerenyes, renyah, dan lumer di mulut Mau tau cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya Pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya Like dan share ke teman-teman Dan media sosial kalian Bismillah Pertama-tama kita sangrai untuk sagunya 250 gram sagu ya Kita sangrai Atau kita panaskan Lalu kita masukkan Satu lembar daun pandan Disangrai bersamaan dengan sagunya ya Supaya aromanya wangi pandan Setelah cukup panas Kita matikan apinya Dan kita sisihkan Selanjutnya kita siapkan wadah untuk adonan Kemudian kita masukkan 100 gram margarin Untuk margarinnya saya gunakan merk Blue Band Lalu masukkan Satu sendok makan Butter Wisman Atau setara dengan 30 gram Terus Lalu masukkan 80 gram Gula halus Masukkan vanili bubuk Secukupnya Kemudian ini akan kita Mixer Sampai semua bahan-bahannya Tercampur rata Sampai teksturnya itu Halus dan lembut Seperti ini ya Kita matikan Mixernya Selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur Lalu masukkan 50 ml Santan Instant Lalu masukkan Pasta pandan Secukupnya Sesuai dengan warna Yang kita inginkan Lalu kita Mixer Sampai Semua bahannya Tercampur dengan merata Jika dirasa Pasta pandan Atau pewarnanya kurang Bisa ditambah lagi ya Setelah sudah tercampur rata Kita matikan mixernya Lalu kita masukkan 250 gram Sagu tadi ya Yang sudah disangrai Lalu masukkan 25 gram Susu bubuk Instant Masukkan 100 gram Keju cheddar parut Lalu kita mixer Kita aduk terlebih dahulu Supaya tidak Berhamburan Lalu kita mixer Dengan kecepatan rendah Sampai tercampur Dengan merata ya Lalu masukkan Sebagian Tepung sagu tadi ya Karena tadi saya Masukkannya Sebagian Kita Mixer lagi Sampai tercampur Dengan merata Setelah tercampur rata Kita matikan mixernya Lalu dengan menggunakan Sepatula Kita aduk ya Nah Kita aduk Sampai Benar-benar Sudah tercampur Dengan merata Selanjutnya ini Kita sisihkan Lalu kita siapkan Plastik segitiga ya Kita masukkan Kedalam gelas Adonannya Seperti ini Secukupnya Plastik piping bag Atau plastik segitiga ya Sekitar 2 centong Lalu ini Akan kita ikat Setelah kita ikat Ujungnya kita gunting Lalu siapkan Plastik piping bag Yang lain Yang diisi Dengan spluit Seperti ini ya Lalu Kita masukkan Nah Seperti ini Dan siap Untuk Disemprotkan Selanjutnya Kita siapkan Loyang Yang dilapisi Dengan baking paper Atau kertas roti Lalu kita Semprotkan Kue sempritnya Seperti ini Atau kue sagu kejunya Nah Seperti ini Kita Semprotkan Melingkar Nah Seperti ini Pemirsa ya Lakukan secantik Dan serapih mungkin Sampai selesai Sampai selesai Setelah selesai Selanjutnya Untuk ujungnya ini Saya beri dengan Palm sugar ya Atau gula aren Boleh Lakukan Hingga selesai Setelah selesai Diberi dengan palm sugar Semuanya seperti ini Selanjutnya Ini akan kita Panggang Saya gunakan Open tangkring ya Panaskan open tangkring Sampai cukup panas Lalu kita Masukkan Kue sagu keju Pandannya Lalu kita Panggang selama 35-40 menit Dan setelah Selesai Matang dipanggang Seperti ini Tampilan teksturnya Pemirsa ya Ini akan kita Lihat teksturnya Cantik ya Warnanya hijau Pandan Benar-benar Super renyah Krenyes Dan lumer di mulut Pemirsa Untuk Ide jualan Bisa kita Tempatkan Di toples Ukuran 500 gram Dan diberi Stiker Pempercantik Seperti ini Terima kasih Pemirsa Atas perhatiannya Sampai jumpa Di video saya Berikutnya